Di dalam, Julfiqar pun menjawab, Sultana, Janisari kemungkinan sudah tiba di istana. Mereka tidak akan mengizinkan pangeran untuk dieksekusi. Mereka akan membuat pertumpahan darah dan akan menghancurkan istana jika diperlukan. Kosem pun akhirnya pergi dari sana. Kembali kepada Murad. Ia bersama kakaknya akhirnya sampai di pintu ruangan Mehmet. Murad meminta pada Aga penjaga agar membukakan pintu itu. Namun penjaga hanya diam. Aisyah pun kemudian bicara, apakah kalian tidak mendengarnya? Buka pintu itu. Pintu pun lalu dibuka. Namun Aisyah tidak melihat Mehmet di sana. Hanya ruangan kosong. Aisyah pun bertanya pada Aga, Dimana Mehmet? Dimana kakakku? Namun Aga itu hanya diam. Apa yang kalian lakukan padanya? Tetap saja Aga itu tidak berkata satu katapun. Di mana kakakku? Seakan memiliki pirasat yang buruk, Murad pun menjatuhkan baklava yang ia bawa. Kembali kepada Mehmet. Akhirnya, ia tiba di ruangan raja. Ruangan di mana sidang dewan sering diadakan. Mehmet pun bertanya, Ada apa rajaku? Mengapa aku di sini? Osman menjawab, Duduklah Mehmet. Kembali kepada Kosem. Ia masih terus berjalan di lorong. Ia terus berdoa. Raja pun berbicara, Apakah kamu ingat sewaktu kita berburu pertama kali Mehmet? Mehmet pun menjawab, Aku ingat. Osman melanjutkan ceritanya, Kita masih anak-anak, Yang tidak memiliki kekhawatiran akan dunia ini. Kita tidak memiliki tanggung jawab. Kita dibawa lindungan sayap ayah kita. Semoga jiwanya tenang. Pada hari itu, Kita sedang mengejar seekor rusak. Ayah menarik busurnya, Dan siap menembak. Kemudian sebuah panah lain meleset ke hati rusak itu. Ayah sangat marah pada saat itu. Mereka segera menemukan pria itu. Dia adalah salah satu bangsawan, Yang berada di sekitar lingkungan itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyadari keberadaan kita. Mehmet pun tak mengerti lalu bertanya, Mengapa kamu membicarakan tentang hal ini padaku? Osman tidak menjawab. Sebaliknya, Ia terus melanjutkan cerita itu. Pada saat itu, Ayah langsung memenggal kepala pria itu. Aku tercengang. Aku bertanya, Mengapa? Ayah menjawab, Aku adalah seorang sultan. Tidak seorang pun, Bisa mengambil apa yang menjadi milikku. Itulah yang ayah katakan padaku. Aku bilang, Tapi pria itu tidak melihatmu. Itulah alasannya mengapa dia memanah rusak itu. Namun ayah menjawab, Kita tidak tahu. Namun, Rusak itu telah mati. Sehingga, Pria itu akan menerima hukumannya. Mehmet pun akhirnya menyadari maksud dari cerita itu. Sambil ketakutan, Mehmet menjawab, Aku tidak pernah mengarahkan pandanganku terhadap milikmu. Aku tidak akan. Apakah kamu akan membunuhku? Namun Osman hanya diam. Sambil menangis, Mehmet bicara lagi, Bukankah kamu sudah berjanji, Bahwa kamu tidak akan pernah berbalik dariku? Osman bangkit berdiri. Dengan mata berkaca-kaca, Osman memeluk dan mencium adiknya. Osman berkata, Aku akan tetap menepati janjiku Mehmet, Tapi kamu tidak. Dengan cepat, Osman meninggalkan Mehmet. Dan saat itu juga, Para Al Gojo pun masuk ke dalam. Mehmet terus memanggil nama Osman. Osman berdiri di luar. Terlihat, Mehmet terus melawan. Namun tali itu sudah berada di lehernya. Mehmet dengan sekuat tenaga menahan tali itu. Mehmet mengucapkan kata-kata terakhirnya, Aku berdoa pada Tuhan, Pemerintahanmu akan penuh dengan penderitaan. Dan kamu akan menderita, Sama seperti yang kamu lakukan padaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mehmet pun akhirnya meninggalkan dunia ini selamanya. Ternyata tanpa diduga, Murad berada di sana menyaksikan kakaknya yang diesekusi. Murad berlari, Sampai pada akhirnya, Aisyah menghentikan Murad. Untuk informasi, Pangeran Mehmet lahir pada tanggal 8 Maret 16 dan dibunuh pada tanggal 12 Januari 1621. Artinya, Pangeran Mehmet meninggal di usia yang masih sangatlah muda, yaitu 16 tahun. Kosem terlihat baru memasuki istana. Ia tidak tahu bahwa usahanya untuk menyelamatkan Mehmet sudah terlambat. Murad, Aisyah bertanya, Murad, apa yang terjadi? Murad menjawab, Kakak, Kakak Mehmet telah meninggal. Mereka telah membunuhnya. Aisyah pun memeluk adiknya. Ia menangis bersama adiknya. Di sisi lain, Osman kembali ke dalam ruangannya. Ia terlihat bersedih karena sudah mengesekusi adiknya. Ia duduk diam malamun. Di pintu gerbang istana, para tentara sudah berkumpul. Mereka melakukan protes dan berteriak meminta pangeran. Berikan pangeran pada kami. Buka pintunya. Teriak para prajurit. Saat pintu dibuka, mereka pun melihat tubuh kaku pangeran Mehmet di sana. Mereka pun mendekati tubuh pangeran Mehmet. Mereka terdiam memandangi pangeran mereka. Mereka sudah terlambat menyelamatkan pangeran mereka. Kosem juga terlihat baru tiba. Ia berlari melihat para tentara yang sudah memasuki istana. Terima kasih telah menonton!